We are at the bad time, okay, very bad time, but we're not doing that bad. Nah, I think that would be something that would show the resilience juga sih, ya. Kita berjumpa lagi di The Ultimate Talks dalam episode Nature at Its Best, persembahan dari Forbes Indonesia dan Oppo Find X2 Series. Sekali ini kami menghadirkan seorang CEO yang menarik sekali untuk kita belajar, kita sharing bersama, belajar soal alam dan juga kekayaan alam. Ada Pak Alishah Banna Haliman, CEO and Founder PT Haldin Pacific Semesta. Pak Haliman, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih. Pak Haliman, kalau saya membaca profil dari perusahaan, Bapak, ini kayak palu gada. Apa lu mau, gua ada. Tapi itu semua terkait dengan nature, terkait dengan hasil-hasil alam. Apa saja sebenarnya portofolio dari Haldin Pacific Semesta ini, Pak? Oke, mungkin pertama, kita nggak punya semua ya, kalau kita ngomong natural. Jadi memang foundation bisnis kita itu keywordnya selama 30 tahun itu satu, natural. So we are the natural ingredient people. Kita mulai dari vanilla pertama, vanilla beans, kita trade waktu itu. Jadi dari situ kita berkembang, produknya berkembang, form pada produk itu juga berkembang. Kita banyak memberi nilai tambah, tadinya cuma kita jual vanilla beans-nya. Sekarang kita jual, ya, wild beans-nya, udah diproses juga ya. Nah sekarang kita jual ekstrak-nya, concentrate-nya, flavor-nya ya. Jadi the evolution of the company dari natural tadi, ya. So, kita nggak mungkin provide semua natural ingredient-nya begitu banyak. Kita fokus yang keunggulan Indonesia aja, yang ada di Indonesia. Anda waktu itu masih tinggal di Amerika? Amerika, ya. Jadi saya import vanilla dari Indonesia ke Amerika, terus saya distribute ke Amerika, ke perusahaan-perusahaan yang bikin ekstrak. Ya, misalnya perusahaan yang bikin ekstrak untuk ice cream company. Major ice cream company, major brand yang kita sering lihat di mall-mall sekarang ya. Nah, supplier-nya dulu, vendor-nya itu customer saya. Saya kasih vanilla, mereka bikin vanilla ekstrak, kasih ke mereka. Jadi dulu vanilla itu nggak ada market di Indonesia. Ya, karena terlalu mahal. Nah, kita dikasih artificial, yang bubuk itu loh. Nah, bubuk itu kimia. Bukan natural. Bukan natural. Ya, jadi mostly 99%, 100% of our business dulu itu semua ekspor. Ini menarik. Berarti dulu mengimpor vanilla, kemudian dibikin ekstrak, dan juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Dari vanilla ini, kemudian saya dengar berkembang menjadi teh, menjadi kopi, menjadi jahe, menjadi essential oils, menjadi macam-macam. Bagaimana awal mulanya dari vanilla kemudian berkembang ke berbagai macam ingredients? Ya, itu is a natural itu ya, well the term natural now I'm using it, is a natural growth daripada company itu ya. It's an organic expansion ya. Jadi kalau kita bicara vanilla, kita pergi ke orang yang tadi, yang mau beli vanilla sama kita, mereka kadang-kadang bilang, Do you have cocoa? Ya kan? Nah itu mulanya dari situ. Jadi sekarang apa saja Pak, selain vanilla, cocoa? Well kita punya vanilla, cocoa, tea, ya kan, coffee, honey, one of major product, natural sweetener yang lain, yang dibilang essential oils, seasonings ya, seasoning ingredients, functional ingredients. Jadi sekarang kita mungkin bisa lihat bahwa produk kita deliver apa? Produk kita itu deliver natural flavors, yang kita rasain, yang kita cium, natural taste, bisa kita taste, functional, ada antioxidannya di dalam, ya kan, ada functional ingredients di dalam, terus ada yang tadi, kasih sense ya, kasih sense, kasih wangi-wangian secara natural. Jadi kalau kita kelompokkan sekarang produk kita, yang mulanya dari satu item saja, kita grow into sekarang active maybe 80 items, active ya, 60, 80, active items. Sebenarnya SKU mungkin ratusan ya, kalau kita ngomongnya active itu 60, 80. Nah dari itu, itu kita bisa groupin kejadi tadi. Ini produk ini memberi apa? What do we deliver to consumer product? Jadi dulu kita menjual produk kita itu sebagai ingri, raw material itu ke orang yang proses. Sekarang? Nah sekarang kita ada proses sendiri. Tinggal sekarang jual barang jadi. Barang jadi. Atau hampir jadi ke orang yang bikin barang jadi. Oke. Ya. So you would have orang bikin infant formula, dia punya milk powder, dia perlu madu powdernya to go with the milk powder. Jadi kalau kita lihat ada infant formula ya, misalnya dengan madu. Nah madunya itu dari Haldin. Oke. Kalau misalnya perusahaan pembuat teh, tehnya jangan-jangan dari Haldin juga. Ya. Ya. Teh beverages, ya coffee beverages, itu juga banyak sekali dari kita. Artinya perusahaan-perusahaan Fortune 500, yang mereka butuh produk beverages, banyak yang memercayakan ke Haldin. Ya. Kita banyak bisnis dengan mereka ya, karena kita tadi, we are part of the value chain. Ya kan. So you look at those product of MCG, consumer product, their branding, their marketing. Ya. Nah then you have the supply chain, the value chain, pretty much breaking down. Nah Haldin itu banyak sekali step-step daripada value chain itu. Kita mulai sourcing-nya dari petaninya. We don't farm the product, we don't grow the product. Oke. Kita ada ikut empowerment orang untuk grow the product-product kita. Oke. Seperimadu, kita kerjasama dengan, atau bimbing beternak madu untuk grow madu. Then we take the madu. Oke. We process that madu. Kita jadi bubuk madu. So it's a long process. Tadi Anda mengatakan Pak Liman, di business natural ingredients ini Anda sudah 30 tahun. Anda mulai di usia 22, ketika dulu masih di Amerika Serikat, mengimpor vanila dari Indonesia untuk diproses dan dijual ke perusahaan-perusahaan di Amerika. Apa yang memotivasi Anda untuk di usia 22 sudah kepikiran untuk melakukan bisnis itu? Well, I think motivasi orang berbeda-beda setelah bisnis, ya. Oke, I think my motivation was bukan I want to change the world. I have a, you know, innovation yang akan merubah dunia ini. I think it's a very simple motivation. Saya harus hidup. I have to survive. Ya kan? So I was di Amerika sendiri. I have to look for money. And I don't think people will hire me at that young age tanpa pengalaman. And saya dari kecil juga udah kerja ya. Jadi saya kecil udah ikut keluarga, kakak-kakak saya dagang. Jadi jiwa dagangnya memang sudah ada. Jadi waktu itu I think kalau kita summarize motivation, survival. I need to earn money. Oke, very simple. Ya, very simple motivation aja. I need to make money. I need to live. Waktu itu kakak saya introduce bisnis itu ke saya. Ya, jadi saya a little bit ini mungkin waktu itu apa ya, agak sedikit bingung tentang what I wanted to do. Oke, sekali lagi sebelum saya sekolah di Amerika saya juga pernah dagang ikut kakak saya. Waktu saya SMP juga saya udah, you know, bantuin ya. Nah, waktu itu kakak saya lead saya kasih ide saya tentang vanilla. Oke, dan saya lihat di situ saya gimana bisa import ke vanilla, saya jual ke orang. And that's how I started. Lantas, ketika kemudian Anda mulai jual ini, vanilla, seberapa besar sebenarnya potensi dari natural ingredients Indonesia ketika Anda menyadari setelah oke, saya jual vanilla, ternyata prospeknya bagus, apa yang membawa Anda ke realization that, oh Indonesia begitu kaya? Well, kalau kita lihat vanilla itself ya, vanilla beans itself, ya, yang kayak, kita kan lihat yang grow di vine, vanilla itu kayak, ini ya, apa, tanaman anggrek. Jadi, kayak bunga anggreknya merubah jadi pot ya, jadi kayak kacang polong gitu ya, kacang panjang, terus itu di proses, di fermentasi, jadi hitam. Jadi aromanya banyak, baru keluar. Nah, kita itu proses di negara-negara kayak Madagaskar, itu petik hijau, terus diproses. Nah, setelah itu kan menjadi dibikin ekstrak ya, atau orang pakai itu sendiri, potong-potong, masukin ke kue ya, tapi kebanyakan dijadikan ekstrak atau concentrate untuk dipakai di industry. Nah, kalau kita bicara misalnya ya, waktu itu, value daripada harga vanilla itu sendiri, nggak besar dari vanilla beans itu mungkin cuma kira-kira antara 100 sampai 150 juta dolar. Ya, whole world antara Madagaskar punya itu. So, the market cap is ya 2 triliun, 3 triliun, which is very small. Tapi waktu di add value menjadi ekstrak, baru menjadi ice cream, so you can see the multiple ya, bagaimana value addition itu terjadi. Oke. Oke. Nah, sebesar apa kita punya ini, natural, ini business. Well, orang selalu bicara dengan natural. sejak 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, even when I was, I started the business, the sentence of back to nature sudah ada. Ya, but it's a process growing ya, karena nature itu nggak segampang kayak strawberry yang flavor yang kita makan di ice cream, itu artificial misalnya. Nah, untuk ganti yang natural itu mahal ya, ya, dan juga pakainya mesti lebih banyak, karena kalau itu kan biangnya, karena itu kan artificial. Makanya makanan instan lebih murah daripada makanan instan. Iya, iya. Nah, kalau kita lihat value-nya itu, saya rasa the more you can see the natural business di dunia ini, growing-nya, saya lihat itu memang besar sekali ya. Cuman, dan Indonesia provide itu. Iya, Indonesia provide. Nah, cuman dari segi apa kita provide? Jadi, kita itu bisa provide tadi cuman 10 dolar, kita cuma ambil contoh misalnya unit ya, atau kalau kita add value bisa 30-40 dolar. Kita di level mana sekarang, pak? Well, we're still four. Mostly we are on a very entry level. Artinya, PR kita adalah bagaimana menciptakan added value dari produk-produk natural kita yang banyak. Exactly. Exactly. Itu intinya, karena tanpa added value. Jadi, it's not only added value, the moment you add value to produk itu, kita merubah produk itu jadi perishable ke sesuatu yang stable. Oke. Ya. Oke. Nah, itu juga terjadi perubahan apa, fisik sendiri daripada produk itu ya. Baru-baru ini teknologi atau inovasi apa yang diterapkan oleh Haldin, pak? Well, kita basically di perusahaan kita itu ada dua main technology. Satu itu liquid technology, dan kedua itu powder technology. Jadi, suatu produk itu misalnya kita ambil teh misalnya. Ini mau dijadiin instant tea sebagai powder atau dijadiin tea concentrate secara liquid. So, it's only basically dari segi bentuk itu nilai tambah yang bisa kita berikan. Boleh dicontoh beberapa kliennya, pak? Mungkin saya nggak bisa kasih namanya, tapi our customers kalau di sini ya banyak FMCG major MSCG consumer product sehari-hari ya. Europe, Amerika, Jepang, dan local MSCG company brand name yang sering kita lihat di sehari-hari. Nah, market kita juga bukan hanya Indonesia, kita juga ekspor banyak. 50-50 basically ya. Kadang-kadang ada tahun yang kita ekspor 60%, ada tahun yang 45%, tapi more or less but 50-50. Nah, you can see that tadi saya bilang, waktu kita mulai, bisnis kita itu nol di Indonesia. Nah, waktu multinasional company datang ke Indonesia, nah, mereka nggak bisa lagi bisnis modelnya, mereka mesti tanam tehnya, tanam pop. Cari partner. Right, cari partner. Nah, kita lah partner yang kasih concentrate, building block maksudnya. Interesting. Oke. Apa kunci, pak, jadi pengusaha sukses? Selama, setelah 3 tahun, Anda mulai dari import vanilla, 30 tahun, import vanilla, kemudian sekarang berkembang. Entrepreneur itu dari enterprise. Bagaimana kita menciptakan suatu enterprise? Nah, kuncinya apa? I think one of the pengalaman saya sih persistency. Stay focused. Persistency. Untuk pengusaha cari uang, mungkin tidak terlalu susah, kadang, kiri, kanan. Tapi create a company yang sustain, yang bisa grow, bisa turn into something yang kita start dari dulu sampai sekarang udah lain. the evolution, the value addition, the technology. Nah, I think that's probably the goal terutama untuk saya. Selain persistence, apa rahasianya lagi, pak? Apa ya? Selain persistence, ya, I think number one would be persistency. Kalau kita percaya, this is the business model yang kita mau gelimutin. This is the right business to be in. Don't look left and right. Do it, guys. Fokus. Bring it home. Pak Liman, bagaimana sebenarnya dampak pandemi COVID-19 ini terhadap kelangsungan bisnis Anda dan juga industri pangan, termasuk industri ekstrak dan perasa? Pasti ada ya. Saya rasa ini, COVID ini secara umum itu semua efektif. jadi di tempat kita itu misalnya lebih banyak ke mungkin raw material supply, disruption ya. Di raw material supply. Kalau kita lihat marketnya, nah, major-major brand, customer kita yang major brand, itu justru naik. Kita di belakang mereka kasih mereka ingredients, ya kan? yang kita rasakan dampaknya itu tadi, the disruption of raw materials dan shipping. Jadi kita ekspor itu kita nggak bisa kirim. Ya, ada kesulitan lebih sulit untuk ngirim. Nah, kedua itu of course the major problem yaitu people. Ya, how do you protect your people? Ya, itu, I think one of the very major issue. Gimana kita harus protect orang kita, bagaimana kita make sure orang kita sehat dan bisa kerja, oke, dan bisa produktif, oke, dan make sure nggak ada kasus di perusahaan kita, ya. Dan I think, thank God, kita sejak awal, waktu awal Februari pun, saya udah implement di semua pabrik kita itu preventive measure. Oke. Jadi, orang-orang datang udah diperiksa. Kita mulai pertengahan Februari aja udah nggak terima tamu. Oke. Tapi menariknya, Pak, ketika permintaan makanan, ini berdasar berbagai macam research, yang juga di e-commerce pasti naik, nah, di dalam e-commerce ini bahan makanan juga sampai naik, berlipat-lipat. Bagaimana Anda bisa memenuhi permintaan pasar, produsen, ketika mereka butuh bahan baku banyak untuk memenuhi kebutuhan market yang begitu tinggi? Sebenarnya, dari kita belum kelihatan suatu search yang tinggi, ya. Mungkin mereka juga, kan kita di belakangnya, dia, ya. Jadi, waktu itu juga, misalnya 2-3 bulan lalu, nggak ada search di demand tinggi, karena mungkin mereka juga kirim dari inventory mereka, ya. Oke. Kan mereka, ya kan, nah, mulai-mulai ini agak selesai, agak dikit, baru kita lihat search. Jadi, bisnis juga nggak grow bagi kita. Oke, it's stable. Nah, cuman kalau kita lihat di consumer product, bisnis grow itu, terutama tadi, dari major brand. Jadi, orang balik ke major brand. A canned soup, yang orang beli dulu, udah lupain, nah, dan orang realize, ya, ini become handy. pertama, well, gampang makannya, namun ini kan orang, kita, nggak terlalu harus fancy lah ya, makan. Karena kita stay, kita udah stay home, what do you do, ya kan? Nah, your canned soup, your maybe your instant noodles, your apa yang gampang, dan yang economic, itu yang jual. Yang barang-barang lebih fancy, ya, saya lihat, saya dengar kayak, bisnis kita yang ke fragrance, yang dipakai di deodorant, dipakai di soap, itu turun. So, artinya your basic industry, your basic bisnis, sekarang lagi grow, sementara yang pengembangan, yang mewah-mewah, lagi nggak grow. Well, ada, ada ini, apa, ada traction, tapi of course, kita juga dari segitanya, let's concentrate on basic, make sure we make the most, ya kan? Sekarang apa yang bisa, ya. Jadi, well, that's interesting to see, I think it's bukan hanya di Indonesia aja, kita juga baca di Amerika juga sama. Betul. Kalau tadi, penerapan new normal di prevention, yang Anda sudah dari awal, menekankan pada tim, terkait dengan sourcing, Pak, kemudian distribution atau shipping, itu new normalnya gimana? Well, I think the, the people still adjusting for new normal, ya. Jadi, kalau kita dengan istilah new normal itu, juga relatif, ya. Oke, nah, there are area yang, memang, bisa di implement new normal. Kalau kita ngomong shipping, how do you implement your, ya kita, ya orang-orang kita, ya pakai mask, ya, selalu ada hand sanitizer di semua terd kita, ya, di receiving end kita juga. Nah, sampai hari ini pun, kita belum terima tamu, ya. Dan saya masih, tidak kasih tempat kita, fasilitas kita terima tamu. Oke. Dan orang juga belum sales call, keluar. Ya, lebih banyak ke conference, segala macam. Nah, this will stay for a while. Tapi, in the new normal yang kita lakukan ini dengan adanya tadi, ini kewaspadaan ini harus. Karena sampai hari ini pun kita juga nggak tahu directionnya ini kemana ini. Betul. Ya, jadi, kita tetap preventive measure aja new normalnya. Shipping new normalnya seperti apa kemudian? Kalau nggak bisa kirim, dan mungkin waktu shippingnya jadi lebih lama. Ya, dan jadi lebih mahal juga ya, karena itu. Jadi, itu extra cost bagi kita juga. Nah, ini new normalnya, sekali lagi, banyak relate to would be cost increase, ya. Ya kan? Karena kita harus, misalnya, shippingnya, ya, lebih ketat dijaga, boatnya lebih sedikit, frekuensinya, ya kan? Terus dari kita juga orang misalnya ngirim, ya, oke, lebih ketat pengamanannya. Jadi, ada extra cost di dalam menerapkan new normal ini. Sejauh mana new normal ini tadi? Kita mungkin, I don't think it's that drastic, ya. Saya juga, secara pribadi, nggak percaya segala macam segitu dramatik. Oke, orang kita nggak pakai scuba diving punya, you know, going to deliver, ya. Jadi, mereka pakai masker, pakai apa, ya, itu aja, saya, kalau ditanya new normal sebenar apa, ya, I think, alert aja. Vigilant, waspada, ya, bahwa ini masih ada. Oke. So, how do you protect yourself? Itu aja dulu. How do you protect yourself? Nah, kalau masukin nanti ada increase cost, kita baru-baru harus drop di mana, itu masalah logistik lebih ke itu sih. Anda tadi mengatakan, belum melihat search dalam permintaan, tapi memang ada beberapa yang turun, khususnya dalam luxury products, untuk luxury market. Bagaimana perusahaan tetap resilient, dan beradaptasi dengan perubahan ini, Pak? Bisnis is stable, sekali lagi ya. Jadi, kalau kita bicara, kita akan berubah haluan dengan bisnis gara-gara ini. The answer is no. Ya, karena tadi, we are in a basic business. Ya, nah, memang kalau ada bagian bisnis mana, agak drop, karena, keadaan kayak begini ya. Nah, kita ada bisnis di food service, ya, kita provide food service, fast food chain, dengan beverages, dengan apa-apa, segala macam. Nah, that drop, karena mereka close ya. Nah, how do we, as a company, adjust to that? Now, we can adjust, kita bisa lihat, ada yang do delivery, so they would, we would make our product more, to be suitable, untuk nanti mereka formulate, untuk delivery. Ya kan? Tapi, I think ya, menurut saya sih pribadi, saya nggak, believer yang dramatic, and, 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 extreme change ya. Ini masalah demand ini, hanya on hold aja. Now, will we see people, after the COVID ini, orang akan balik ke old normal? You know, my answer would be, most likely yes. Ya, I think, personally, I think we would back to, old normal, basically old normal, plus, they get a lot of precaution. Tapi, jangan, you know, manusia itu cepat lupa. Oke, the moment you, you balik ke normal-normal, they forget, there was something, there, kemarin, yang bikin kita, berubah ya. Karena perubahan itu juga, nggak bisa drastis. Tapi ini menarik Pak, artinya, sekarang bisnis stabil, dan bagaimana kemudian bisa resilient, beradaptasi adalah, membantu, klien-klien, atau customer-customer dari perusahaan ini, untuk misalnya, salah satu contohnya, adapt to delivery. Ya, ya, ya. Then we pick up some new business, yang tadinya nggak ada kan ya. So, we need to look at, of course, then business-business, misalnya, yang ada immune systemnya, ya kan? people launch a lot of new product, pakai itu. Ini, sekarang main ini juga? Ya, that has been always our product, kan? Itu kita kategori sebagai functional, functional ingredient, karena itu kan juga antioksidennya, ya, yang kita memang, supply ke perusahaan jamu, perusahaan supplement, you know, perusahaan pharmaceutical, untuk itu. Sebagai pengusaha yang telah melewati berbagai macam krisis, kita tahu ada krisis 98, kemudian krisis 2008, dan lain sebagainya, apa yang membedakan krisis ini dengan krisis-krisis sebelumnya, Pak? Well, saya rasa krisis ini severe, ya. This is major, major krisis, ya. Kalau kita bicara kemarin, mungkin di 98, itu more isolated di Asia, Asia Tenggara. You know, start dari Thailand, Korea, Indonesia, you know, Malaysia, whatever. And then you have the 2007, it's a financial crisis, you're a lemon, you know, crisis. Ini, ini nggak ada pandang bulu krisis ini. Across the board, satu dunia. Seems to be like, on halt. Halt, stop, semua. very severe. Ini unprecedented. Nggak ada yang, kita pernah bicara sama orang yang pernah mengalami krisis ini. Oke, kita juga bicara dengan, misalnya, banyak entrepreneur di sektor lain. We never seen this before. Oke, this is unprecedented. Oke, ini severe sekali. Jadi waktu, misalnya, dua bulan yang lalu, kalau saya ditanya, saya bisa, kita pikir, ini V shape ya. V shape. This is just gonna be temporary, it's gonna go up very quick. Now, the more we wait, the more we wait. Ini nggak V shape nih. Oke, this gonna be a long U shape maybe. Ya kan? Ya kan? Mungkin ya. I'm not going to. Or W. Ya, or W. I'm not trying to, to ini, sound pessimistic ya. Tapi, apa yang kita makin lihat ini, ini krisis ini sangat severe, berat. Karena itu disrupt the whole thing. Disrupt your travel, disrupt your, tadi supply chain, banyak industri yang collapse. Disrupt goods yang itu, banyak yang collapse ya. Your food service collapsing, you know. So, it is a very, very severe. dan juga dengan adanya itu, collapse and you're talking about unemployment growth. Oke, then if you're talking about unemployment growth, you're talking about, ya, daya beli menurun. Oke, so the whole damage, ya, systematic damage itu, mulai dirasakan nih. Ya, bahwa, bermula dari situ, kita lihat orang kehilangan kerjaan, ya kan, bisnis kena impact, nggak ada kerjaan, then you have the purchase power, oke, hilang atau, become lesson. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghadapi ini tadi? Saya rasa kita mesti lihat dari kita punya bisnis itu, yang basic need orang itu tetap aja masih ada, kan, ya. the food, the seasoning that you need to, you know, put on your food, karena kita kan di package food, on the value chain, di package food, di beverages, di bottle. Nah, during so-called stay at home, whatever we call it, I don't think we call it lockdown di sini kan ya, stay home, PSBB. Nah, ada banyak produk yang memang dari customer kita yang grow tadi. Ya, kita lihat seperti misalnya infant formula. Infant formula nggak sama sekali drop. Ya, produk-produk maybe, ya, orang tua nggak mungkin ya, I mean, oke, mengurangin. itu yang terakhir yang kamu lakukan. Ya, jadi banyak bisnis di side-side itu cukup stable. Nah, memang kalau kita lihat sih, untuk, I think, in a zaman kayak sekarang, of course you have company profit from it. Contoh, Zoom, ya. Everybody with Zoom, saya baru baca, dia punya revenue went up 189%. Oke, we understand, we are in the right business, at the right time. Oke, nah, I think on a industry, orang-orang seperti kita, perusahaan seperti kita, kita drop 10% hanya, I think we are doing well. Oke. We need to be pragmatic. Haldin, drop berapa atau naik berapa? I think we can probably do quite well, ya. Maybe we try to do a single digit drop the last ini, ya. Single digit growth in the last? Ya, maybe 10, 15% growth, apa, drop ya. Oh, drop. Ya, drop, drop. I'm talking about drop. I think kalau kita lihat secara pragmatis, secara bisnis ya, kita drop 10%, itu I think we are doing well. masih stabil. Ya, I think we are doing well. Ini perbandingannya year on year, year on year, year on year, drop 10% sama 15%. Year on year, yeah. Jadi kalau, I like to see of course, semua orang mau grow, tapi again, the major issue dengan adanya unprecedented event ini, yaitu pertama, kita jaga orang kita dulu, itu aset kita. Nah, I think business will pick up, karena basic need kita, yang kita supply, industri kita, it's just a lot of disruption karena tadi, they are wearing out their inventory. Okay, you have that value chain, di mana mungkin customer kita ada inventory, and wear out. Okay. Okay, so, jadi ini kan perlu di replenish. Nah, I think that would start to pick up now. Ya, jadi, saya secara pribadi sih, you know, if we are losing 10-15% during time like this, I think we are very blessed. Okay? That's a good, that's a good thought. That's a good thought. Unless again, you're in a business kayak Zoom, you're in a business kayak Amazon, orang, okay, or Top Ad, or whatever. Artinya turun 15% pun masih beruntung. Iya, masih beruntung. Banyak yang collapse. I think. Silver lining dari krisis ini, yang Haldin dapatkan? Well, I think in any crisis, not only crisis, I think the company, kadang-kadang kita itu complacent ya, kita jadi apa-apa itu jadinya pikir business usual selalu ya. Then, a big crisis like this disrupt us ya, teach us. What do you do kalau ini? Nah, I think that pertama kalau kita lihat dari apa yang kita tadi belajar, bahwa we need to be very good with cash, number satu ya, position. Nah, if you're talking about silver lining tadi, if you survive, okay, nah, during this time time of the crisis, kita kan nggak bisa jualan. No, you're not gonna call people and say, hey, look, okay, I got a new product. Do you wanna launch a new product? It's not the time, okay? And I think we'll look silly to do that. exactly. Okay? Nah, silver lining-nya apa sih? karena tadi, if we survive, kita menata. Ya, saya bilang sama orang saya, kalau kalian nggak bisa go bertanding, berlatih. So, if you cannot go out there, present your product, waduh, kamu berlatih. Ini momen berlatih. Momen berlatih. Okay? Now, the company, I think, is in good shape. Kita nggak ada reduce orang. Actually, we hire orang liwat Zoom. hire more orang. Now, the silver lining, if we put ourselves in, ini banyak sekali, I think, opportunity, ya, di mana, we will pick up new business. Karena ini kita mulai tadi, kita start to look at, oh, yang basic ini justru, ya, yang di mana diperlukan. Yang ini yang kita mesti improve. Yang ini mungkin terlalu, ya, kita put it on a back burner now. Ya, investment yang kita bisa lakukan itu, maybe we shouldn't do that. Jadi, kalau ada hal yang kita pelajarin, of course, as an entrepreneur, kita selalu optimis. Okay, tadi, you know, you're not in a business tadi, di crisis ini, you know, you would grow, you would expect to grow. Karena kita memang bukan di business itu tadi. Ya, yang happen to be at the right moment, at the right time. We are at the bad time, okay, very bad time, but we're not doing that bad. Ya, I think that would be something that would show the resilience juga sih. The resilience is that during the bad time, you're not really that bad. Okay, ya kan? Ini yang menarik, artinya, we go back to nature, and we go back to basic. Ini yang silver lining dari apa yang ada di sini. Ya, I think the market is still there, the demand is still going to be there. Pak Aleman, apa yang ingin Anda sampaikan ke sesama pengusaha atau aspiring entrepreneurs di luar sana yang saat ini mungkin pessimistis, yang saat ini mungkin sedang deg-degan antara collapse atau survive, apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, it is a very, tadi, a very severe, a crisis, it's a very tough time makin hari kita rasakan. memang kalau di saat-saat gini itu, sebagai entrepreneur tadi, refocus ya, I think. Mungkin kalau kita nggak bisa grow, we stream down, memang harus stream down. I mean, you have people have a shop, misalnya open selama 5 tahun, ini sampai 300. Now, what do you do now? Okay, ini seperti tangga ular nggak di monopoli ya? All of a sudden, all you build up, Zed, turun lagi, humble. Saya rasa sih, persistency tadi, kalau kita percaya business model itu benar, apa yang dilakukan itu benar, dan ini disruption yang terjadi, we can weather that out. Mungkin cuma, you know, again, each business is different, bagaimana caranya itu, tapi kalau secara umum sih, ya, mungkin ya, refocus kali ya, kalau ada yang perlu di refocus. Kalau nggak ada ya, persistency. Ya, kita percaya ini, ini hanya masalah, you know, COVID, which is, hopefully, akan berlalu, akan berlalu. Oke, berlalunya bukan, misalnya kita habis semua, kalau ada ya, it will subside. The degree of impact, degree of the severity, mungkin akan lessen, walaupun ada. I think that's how I would look into the future. Posisi kita tadi, balik ke basic, making sure, the basic needs, consumers, gimana kita bisa part of that value chain. Oke. What is your ultimate achievement, Pak? You know, I don't see myself, I've achieved anything. Beneran, kalau ditanya. But how did you achieve many things? Wow, small, small success, small success. I, you know, I'm still very strong running the business. And I started also few businesses, ya, dimana emphasize the origin, ya, kita buka facility di Pulau Sumba, di Flores, dimana, untuk mengolah bahan baku dari daerah-daerah di situ. Oke, jadi, my goal is that I continue to invest my time and effort and grow the business dengan basic natural resources ini. Tapi, arahnya saya sekarang ke depan lebih banyak ke arah origin. So, you see me like di Sumba set up facilities, drying facility, di Flores, ya, set up facilities. Nah, banyak effort saya sekarang itu ke arah situ. Ya, kalau dibilang tadi achievement, ya, achieve something, but, you know, it's a very small success, ya. Tapi tujuan akhirnya, muaranya dari Sumba, Flores, Bali ini apa, Pak? Well, saya sendiri pribadi, I think as an entrepreneur, number one, we make a nice living, we successful, we run a successful business, there's a reward, which is, we live a pretty good life, oke, karena dari success dari para business itu. but then, on the other side, I think beyond the material, impact apa? What kind of impact seorang entrepreneur done untuk industri dia? A pioneer, dia bukan yang, 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 yang started this out, sehingga orang follow. Dia bukan yang trailblazer-nya, ya, dia yang bukain jalan, yang, yang trail-nya, ya kan? Ya, supaya orang lain bisa blaze juga, ah, ya kan? So, I think the ultimate, mungkin bukan melihat dari sukses itu sendiri, kalau ditanya sukses itu, saya sendiri gak pernah merasa saya sukses, frankly, do I have achieved something? Yes. Am I blessed? Yes, I'm blessed. I live a pretty good life, ya, karena, hasil daripada bisnis saya, tapi, I think, the question selalu, setelah itu ya, what kind of impact ya, kita, kita, tinggalkan, atau kita, apa, wariskan, terhadap industri yang kita gelimutin. Oke. Yeah, I think that would be, probably the ultimate goal sih. Alisha Banna Haliman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Thank you. Itu tadi perbincangan kami dengan Alisha Banna Haliman, dengan episode Nature at Its Best. Kita bertemu lagi di episode The Ultimate Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.